Nah baik terima kasih kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bersama Nia, jadi Nia ini adalah salah satu pengeksplor Kabupaten Kediri Raya Nah Nia kita hari ini belajar bersama teman-teman Jadi teman-teman kita belajar sejenak bagaimana tanaman itu supaya tetap tumbuh sehat, tumbuh subur Dan ketika berbuah dia tetap maksimal pohonnya Tentu saja dalam ukuran ini Nia, dalam ukuran satu pohon ini dipot satu meter Ini kalau sekarang berbuah ini ada sekitar 50 buah Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa tanaman itu ketika medianya kecil Jangan dibuahkan terlalu lebat, nanti berbahaya Artinya harus dipretelin Kenapa ya Pak ya harus dipretelin dulu? Harus dipretelin karena ketika tanaman ini mensuplip buah Tenaganya, nutrisinya harus fokus ke buah Maka tanaman ini akan tidak sehat tentu saja Tidak sehat, jadi Nia ketika tanaman ini mensuplip buah dan bunga Otomatis tenaga yang diperlukan harus maksimal Sehingga tanaman ini ketika lemah Maka tanaman ini akan bisa sakit dan bahkan juga bisa mati Mati Ini ada beberapa Ini alpukat kelut ya Jadi lebih baik Dibuangin Oh sampai sini ya Pak ya Ini juga ya? Ini aja nih ya Oh yang ini Oke Ini apa ya Pak ya? Harus dikurangi Di sini nih ya Ini ya Ini 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 Buang aja Satu Oke ada kedua Terus ini nih Ini Ada Ini 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 lagi ya kan kawan Lihat Harus diseleksi bunga dan buahnya yang kurang bagus Seleksi harus dikurangi Jadi satu pot ini nih ya Nanti bisa berbuah sekitar Kira-kira kita buahkan 50 dikurangi kira-kira 20 aja lah Oh gitu ya Terusnya banyak-banyak Nia kita sambil Menyampaikan kepada subscriber kita Di Desa Wisata Jabu Tentang bibit-bibit Kita lihat bibit-bibit Bagaimana menanam itu Secara estetika Tanaman itu bagus Salah satunya adalah Bibit Bibit yang benar Bibit yang bagus Kita ke sana ya Iya boleh Kita ikuti yuk Kita sambil Beliling-beliling Tadi Dari 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 Kita melihat bibitnya Hati-hati Hati-hati kita Yedang Perlu diketahui Buat teman-teman juga Salah satunya memilih bibit yang benar Seperti ini contohnya Seperti ini contohnya Besar Batangnya besar Karena Tentu saja Kalau bibit Ini ditanam Maka Pertumbuhannya akan Lebih cepat Jadi lebih besar Kalau bibitnya kecil Terlalu lembek Ditanam itu Lama tumbuhnya Jadi ada perbedaannya gitu ya Pak? Ada perbedaannya Kita keliling-keliling dulu Sambil nahi kita Bisa dilihat disini Untuk menghadap bibitnya Ini bibit-bibitnya Teman-teman Semua bibit yang dari Desa wisata Jambung itu Tentu saja Ada daunnya Sehat Batangnya juga gede Batangnya gede Ini semuanya Pembibitan Dari desa wisata Jambung Kebetulan Baju kita sama ya Warnanya sama magenta Kok bisa ya Pak ya? Pas gitu Jadi bibit-bibitnya Seperti ini Ini semuanya Hasil dari Populasi Dari desa wisata Jambung Dari warga masyarakat Desa Jambung Salah satu Itu adalah program Pemberdayaan masyarakat Namanya Kita punya program Mendadak Kaya nih ya Apa Pak namanya? Mendadak Kaya itu Bagi warga masyarakat Yang kita Sampaikan ke masyarakat Bagaimana masyarakat itu Bisa membuat bibit Yang berkualitas Nah setelah jadi Barulah dikirimlah ke sini Nanti kita next Sambil jalan-jalan Karena hari ini Kita keliling tepung Ini adalah Manas-manas kan? Ya saya rela Demi Bapak Pak Agus Jadi Alpukat yang seperti ini Adalah alpukat Pohon Alpukatnya yang sudah Dewasa Sudah Siap untuk Dibuahkan Meskipun agak lebat Tidak apa-apa Jadi karena pohonnya memang Subur Dewasa Jadi Seperti ini Ini jenisnya Aligator Nanti kita Waktu panen Berarti Ini panennya Antara 3-4 bulan lagi Oh 3-4 bulan Nanti Bapak Bantuin untuk Metik-metik Tapi nanti Ini kita tunggu Warna buahnya Menjadi kusam Jadi tanda-tanda itu Tanda-tanda tua Warnanya Kusam-kusam kemeran gitu Atau kecoklatan? Kecoklatan Teman-teman Jadi kita lanjut Ke kebun Ini salah satu Tadi sudah Meretelin ya Nia ya Kita sudah Meretelin buah-buah Karena Pohon kecil Tidak boleh Dibuahkan terlalu lebat Nia bisa Dipotekin Kita lihat Nia Tunjukkan Ini nih ya Ada lagi nih ya Kita lanjut ke sini Yang mana ya pak ya Yang ini Yang ini aja Oh yang ini ya Oke Ini ya Oke Nah itu teman-teman Jadi Semua tanaman alpukat Ketika Jadi gini nih ya Banyak pekebun itu Bermasalah saat Tanamannya sudah Mulai berbuah Tapi Lalai Untuk merawat tanamannya Memang seharusnya Menanam alpukat itu Harapan kita berbuah Namun Juga harus Mengedepankan Kesehatan tanaman tersebut Ketika tanaman itu Masih kecil Tidak boleh dibuahkan Terlalu lebat Risikonya Bisa Kematian Jadi tadi Sudah meretelin Yang satunya Nia Kita lanjut lagi Sambil jalan-jalan Di kebun Yuk Teman-teman Saya menyampaikan Terima kasih Mohon maaf Jadi Saya itu selalu Didoakan Sama subscriber Didoakan Agus Semoga sehat selalu Amin Sudah beli bibit di saya Memberikan doa kepada saya Jadi Kami juga Mendoakan Buat subscriber Mudah-mudahan Selalu diberikan Kesehatan Umur panjang Rezeki Rezeki yang melimpah Sehingga Teman-teman Bisa menambah Kebun Untuk membeli Pekarangan Kebun Sehingga bisa Terus berkarya Untuk menghijaukan Bumi kita Kita akhiri Karena kita harus Jalan-jalan Terima kasih Teman-teman Tetap Semangat selalu Salam hijau Kalau Bagus itu Salam hijau Salam hijau Kalau aku Salam Apokado Apokado gitu ya Salam apokado Terima kasih Salam dan doa Buat keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh